Kita ke informasi pertama, saudara hujan deras yang mengguyur Jakarta. Kami sore membuat sejumlah ruas jalan tergendang ke banjir. Di jalan Kemang Raya dan Taman Kemang, ketinggian banjir mencapai 50 cm, mengakibatkan sejumlah motor mogok. Banjir setinggi 50 cm, menggendangi jalan hingga mengakibatkan sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos mengalami mogok. Kedangan banjir ini terjadi usai hujan deras yang mengguyur Jakarta sekitar 2 jam. Kawasan Kemang, khususnya di ruas Kemang Raya, memang menjadi salah satu lokasi yang kerap dilanda banjir saat musim hujan tiba. Selain itu, melapinya air dari Kali Krukut juga berdampak pada banjir di kawasan ini. Banjir juga menggendangi jalan Dharma Wangsa Raya Jakarta. Gendangan air setinggi 40 cm, juga mengakibatkan kemacetan kedaraan. Ruas jalan Dharma Wangsa Raya, saudara di Kebayoran Baru Jakarta Selatan tergendang air setinggi 30 hingga 40 cm. Tanya akibat buyuran hujan deras, banjir di sini juga terjadi karena meluapnya aliran Kali Dharma Wangsa. Untuk mengalisipasi kedaraan mogok, petugas sarana dan prasarana umum terpaksa menutup jalan yang tergendang banjir. Akibatnya, arus selalu lintas dari arah Dharma Wangsa menuju Fatmawati dan Prapancar Raya pada Kami Sore mengalami kemacetan. Saudara Kanopi di area penjemputan penumpang stasiun Tugu, Ambruk, dan menimpa 5 mobil akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Yogyakarta pada Kami Siang. Inilah saudara detik-detik saat kanopi di area penjemputan stasiun Tugu, Ambruk, dan menimpa mobil yang sedang parkir. Insiden ini terjadi akibat hujan deras dan angin kencang yang membuat tiang penyangga kanopi bengkok dan patah. Tadak kurban jiwa dari peristiwa ini. PT KAI meminta maaf dan memberikan ganti rugi pada pemilik mobil yang mengalami kerusakan. Hujan deras yang disertai angin kencang ini juga mengakibatkan sebuah pohon beringin di daerah Wijilan Yogyakarta tumbang dan menimpa sebuah andong. Akibatnya kusir, andong, dan kuda terluka. Sang kusir telah dibawa ke rumah sakit. Sedangkan kuda dan andong dievakuasi ke dalam Yudoningerat. Kita akan informasi selanjutnya saudara diduga hanya karena saling ejek puluhan remaja terlibat tawuran di kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Aksi tawuran remaja ini membuat warga resah. Tawuran antar kelompok remaja membuat warga kecamatan Makassar, Jakarta Timur resah. Pasalnya, 30 remaja ini melakukan tawuran dengan membawa senjata tajam. Hal ini membuat warga takut jadi korban salah sasaran. Aksi tawuran kelompok remaja ini diduga terjadi hanya karena saling ejek yang kemudian membuat dua kelompok remaja mengajak teman melakukan tawuran melalui media sosial. Peristiwa ini membuat warga meminta polisi meningkatkan patroli di wilayahnya.